Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar AutoCAD tahun 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar sender engine seperti ini gambarnya buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya saya sudah upload ke Facebook nanti saya kasih linknya buat ke Facebook Oke disini kita akan buat tapi nggak akan semuanya yang paling saya bagi-bagi ya apa videonya PP kalau semuanya mungkin satu jaman lah ya Oke kita langsung aja disini kita pilih new kita akan pilih dulu nomor satu dulu ya kita gunakan crankshaft dulu yang nomor satu ya kita akan buat disini kita lihat gambarnya yang paling dua dimensi seperti ini tampilan sampingnya kita lihat disini adalah R36 kalau kita gunakan lingkaran kalau R36 kalau radius itu kalau R itu radius ya tulis aja langsung 36 enter seperti ini ya kita jump Oke tinggal kita lanjut kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian atasnya nah kemarin itu saya gunain itu kan disini itu kan enggak apa ketinggiannya enggak ada ya jadi kemarin itu saya coba itu ketinggian dan itu di solitok itu sekitar 160 ya jadi kita gunakan dari sini kita bikin dulu garis bantu ya gunakan lain ke atas itu 160 soalnya auto kait itu serba manual ya bukan serba otomatis jadi serba manual Oke kita langsung kalau udah seperti ini tinggal kita akan perintahkan lagi gambarnya lihat dulu disini ada R80 kita tulis aja langsung R80 nah seperti ini terus tinggal kita ininya kita masukin ke pas tengah-tengah sampai sini ya oke nah dari jarak sini berapa disini ada apa rada derajat ya kalau derajatkan tiga apa tiga 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 dibagi dua berapa nah tiga tiga dibagi dua adalah 16 ya tiga 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 sorry tiga tiga ini bukan tiga tiga dibagi dua adalah 16,5 ya Nah kalau derajat itu dia enggak ada komanya jadi kalau ada komanya dia pasti ditambahin lagi limanya jadi enam 17 seperti itu ya 17 ya jadi kita akan lurusin aja jadi disini 34 ya tulisnya nggak apa-apa cuma masih teraransi lah ibaratnya Oke Oke disini kita gunakan perintah namanya itu adalah ada tiga poin tapi bukan tiga poinnya ya di sini kita gunakan ada eh yang mana ya saya lupa nih di apa di enter 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 ya enter setar anglai yang ini ini ya buat derajatnya terus klik ke bagian eh kalau nggak salah disininya ya atau saya sedikit lupa lagi kesini sampai kesini nih kita klik Oke seperti ini ya Nah di sini kita tulis tiga tiga eh derajat ya tadi tuh ya derajat tapi nanti akan eh apa tiga tiganya akan dibagi dua otomatis seperti itu ya tulisnya tiga tiga tetap ya tiga tiga seperti ini ya tiga tiga derajat ya tinggal enter nah kalau sampai ke sini yaitu nanti diukurnya itu dia dibagi dua yang tiga tiganya itu seperti ini kita lihat ya Hai kita ukur ukurannya kita gunakan di sini anglai ya Hai seperti ini Oke 17 ya bukan 16,5 ya jadi dia otomatis dia bagi dua setelahnya seperti itu ya juga kalau di tiga tiga bukannya derajat 33 tapi ketiga dibagi dua seperti itu ya Nah jadi bukan 16,5 ya jadi komanya nggak ada gitu jadi dirurusin jadi 17 seperti itu oke paham kan maksud saya kalau udah seperti ini tinggal lanjut ke bagian milorin ya yang ini kita akan milorin kita klik kanan langsung ke garis seperti ini no terus disini kita yang bagian ini kita akan trim seperti ini ya tentunya kita trim terus ini kita lebihin trim yang ini juga trim ya oke terus disini kita akan delete aja oke nah posisinya ini apa eh istilahnya apa lainnya masih kurang enak ya lainnya ada sedikit ada apa gejol lagi mana gitu ya kita akan lurusin biar pas gitu kita gunakan perintah disini namanya adalah ekstra ya biar lurus seperti ini kita panjangin nah panjangin seperti ini ya Nah jadi kita akan trim yang apa disini kita trim kita trimnya yang luarnya biar sedikit lurus gitu ya oke kalau udah seperti ini tinggal yang bagian disininya kita akan delete aja semuanya seperti ini tinggal tinggalin ya kita gambar yang lain disini kita gambar dulu yang bagian disini ada diameter 32 nah kalau diameter baru dibagi dua ya 32 bagi dua sama dengan adalah 16 ya kita gunakan lingkaran 16 kalau diameter seperti ini Hai lanjut disini ada 72 72 dibagi dua 72 dibagi dua sama dengan adalah 36 36 Oke lanjut disini ada 54 54 dibagi dua 54 dibagi 54 ya 554 54 dibagi dua sama dengan adalah 27 kalau nggak mau mau kesini disini aku tulis aja C ya mau kesini aku tulis aja C ya linkarannya enter 27 oke seperti ini ya jadi kalau bentuknya seperti ini nah dua dimensi apa lingkarannya lanjut ke bagian yang lainnya disini ada diameter eh 144 ya kita C lagi enter 144 eh 144 dibagi dua sorry 144 dibagi dua 144 dibagi dua sama dengan di sini kita akan banyakan di sini kita akan banyakan di sini ada pola alarm ya seperti ini klik oke kita klik yang ini klik di kanan ke bagian tengah ini di sini kita kasih eh 10 aja lah ya di sini kita centangin biar nggak nyatu ya tinggal kita oke biar nggak nyatu seperti ini tinggal yang ininya kita hilangin Hai Oke kalau udah seperti ini kita akan ubah menjadi tiga dimensi tentunya ya kita view-nya kita ubah dulu ke sysfemotik disini kita akan yang bagian disini kita gunakan plusen takutnya kalian nggak bisa diubah menjadi tiga dimensi di region dulu ya baru kita baru ubah menjadi tiga dimensi takutnya kalian nggak bisa ubah menjadi tiga dimensi ya biasanya artoknya 2010 dia harus di region dulu oke kita gunakan prosen seperti ini kita tekan ke atas seperti ini kita diameter 15 ini ini panjangnya adalah 80 oke dan ini panjangnya yang paling besar itu tadi itu sekitar tiga dalapan tiga dalapan oke dan yang ini berapa yang ini itu adalah 46 46 oke yang ini berapa yang itu adalah sama 15 oke seperti ini ya Nah kita akan 2D waktunya kita ubah dulu kesen seperti ini biar kelihatan ya hasilnya yang ininya garisnya kita hilangin yang ini kita pindah-pindahin dulu saya ada garis dua dimensinya yang tadi ya kita kliknya pindahin yang ini kita delete oke lanjut disini posisinya kita akan ubah dulu ya kita gunakan namanya 3D rotor kita klik yang ini klik kanan ke bagian warna merah tentunya ya kayaknya nggak pas ini ya coba kita lihat tuh radiusnya 90 bener 3D klik disini warna merahnya kurang pas ya Nah yang ini ya kita puterin lagi arahnya ke bagian warna biru nih biar sedikit enak aja ya oke tinggal yang bagian besarnya dulu kita ambil dulu yang ini terus ini kita puterin dulu 3D rotor kita warna warna hijau ya seperti ini nah ini masukinnya ke bagian ada jaraknya ya tentunya ya ada jaraknya disini kita kasih jarak kita gunakan line dari pas titik-titik ini kalau nggak bisa seperti ini ubah sendnya menjadi 2D rotor seperti ini oke sampai ketemu ya harus sampai ketemu ya nah yang ini oke sampai ke atas itu berapa sampai ke atas itu 44 jaraknya ya oke terus ini kita pindahin lepas tengah-tengah simbol ini tambah kali seperti ini oke ya kalau kalian enggak ada simbol-simbol seperti itu kalian setel dulu pengapa set settingannya ya kalian bisa lihat video tutorial set cara setting AutoCAD oke yang ini kita masukin yang ini kita masukin ke sini terus ini kita sama kita puterin lagi 3D rotor di kanan yang warna hijau ya oke berarti ini yang ini yang paling bawahnya tentunya ya yang paling bawah kita yang ini kita klik dulu movie terus pas tengah-tengah cari yang tengah-tengah sini ya nah ini udah nemu oke coba kita lihat seperti ini ya lanjut coba kita ubah dulu dari sini ya lanjut kita akan send 2D lagi biar enak ya pindah-pindahin ya di sini kita akan pindahin lagi ya tentunya kita di sini copy yang ini juga atau garis bantu dulu lah nggak apa-apa ya garis bantunya tinggal yang ini kita pindahin kesini oke terus yang ini kita pindahin ke atas ya tentunya sama ya harus bikin garis bantu juga ya kenapa karena harus bisa terja apa harus ada gitu ya atau gimana ya biar enak nih atau kita ubah dulu menjadi dimilorin bisa nggak ya di sini potnya kita ubah dulu pen kita akan milorin ya kita ke modif milor ininya kita klik di kanan pas tengah-tengah ini nih cari nggak bisa ya nggak nemu dia nggak nemu di sini ya ya nggak nemu ya jadi nggak bisa harus ada garis bantu nggak apa-apa lah ya harus ada garis bantu kalau ada garis bantu seperti ini bikinnya dari sini posisinya kan tadi itu kan dari jarak ini tuh susah ya ribet ya ribet ribet jarak ribet nanti kalau kayak gitu banyak caranya gitu ya banyak caranya kayak gitu lah kita bikin aja garis bantu lagi ya nggak apa-apa ribet caranya kayak gitu oke di sini kita kasih empat-empat ya mendingan kayak gini aja caranya ada caranya banyak caranya ya tergantung ijimasi kalian aja ya oke seperti ini oke terus kita ubah dulu bagiannya biar kelihatan hasilnya seperti ini ya terus yang ininya kita delete apa kita pindahin dulu sorry kita pindahin nanti itu terakhir nah ini kan posisinya belum nyatu ya kita kan satuin dulu ya biar lebih enak nanti copy-copy nya kita kan satuin dulu menggunakan perintah namanya solid neon ya kita blok semuanya seperti ini ya udah nyatu tinggal kita copy dulu ini pindahin ke sini nah ini kan arahnya beda ya arahnya kita puterin 3D router terus klik yang warna merah salah nih arahnya ya harus pas ya salah 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 nggak bener nggak bener kita ulang-ulang lagi ya kita pasin dulu nih nggak bener nih karanya kayak gini ya saya curiga coba kita lihat dulu ya pas gak dia pas ya ada sedikit curiga saya nggak kayak nggak pas gitu kayak takut nggak pas gitu oke aja terus disini kita akan masukin tentunya ya masukinnya ke bagian disininya yang dalam ininya ya kita klik disininya cari yang bentuk tambah pindahin ke tambah ini oke seperti ini ya nah udah nyambung ya terus yang ini sama ya kita copy lagi soalnya ini dua ya bentuknya masukin sini masukin ke bagian sini oke seperti ini ya oke yang ini tinggal kita copy lagi yang akhirnya masukin ke si yang ini kita copy ke bagian sini copy nya oke seperti ini ya 1 2 3 kalau kalian nggak susah di ininya ubah ke sini ya biar kalau nggak susah ya biar kelihatan apa bentuk simbol simbol tambahnya seperti itu ya oke kita yang bagian eh disini kan otomatis belum apa belum nyatu ya kita satuin dulu objeknya menggunakan perintah solid neon ya kita blok semuanya seperti ini tinggal yang bagian disini kita masukin kita ubah lagi 3D kita warna hijau salah lagi coba yang warna mana sih ini warna hijau kan ini gimana sih kadang-kadang bisa kadang-kadang nggak ini taruh ya guys ya disini kayak kurang apa gitu ya nah harus sedikit sabar ini UCS nya oke ini tinggal kita pindahin yang ke bawah ya itu melanggar jauh ya tinggal ininya kita blok tinggal pastiin ke bagian sini masukin aja ke sini dulu oke seperti ini ya oke kalau udah tinggal ini kita satuin ya solid neon ini ya atau bisa diketik ya bisa gitu ya diketik ke bawah solid neon enter yang ini kita akan masukin ke sini 4 lagi warna hijau terus kita pindahin movie pas tengah-tengah pas tengah-tengah ini juga oke seperti ini ya ini 80 kan ya 80 kayak kurang ya kita gunakan cylinder coba ya saya curiga bukan 80 itu itu berapa tadi tuh ini 80 ya bener kan 80 ya kayak kurang panjang gitu ya cylinder disini kita coba kita rapiin dulu sorry kita rapiin dulu disini kita rapiin dulu oke ya nah disini kita berapa tadi itu sekitar 32 32 itu berapa tadi itu 32 itu 32 32 dibagi 2 sama dengan adalah 16 ya 16 bisa kurang gitu ya eh kok belum sih 16 panjangnya berapa tadi 80 ya bener sih kayak kurang panjang gitu oke kita lah oke disini kita langsung satuin aja ya kita satuin disini memperintahkan namanya solid neon ya semuanya kita klik nah di block enter ya terus disini kita akan gunakan plan ya buat bikin radiusnya plan terus bikin kasih ukurannya kita R kasih disini 3 ya untuk ukurannya klik di bagian apa nih simbol ini aja ya kita klik enter terus disini juga sama nah seperti ini nih nggak kelihatan ya ada yang kelihatan ada yang nggak bisa di block kayak gini ya harus satu-satu nggak apa-apa lah lama disini ya nanti atau kita cepetin aja ya nggak bisa di klik di tengah-tengah dia ya harus sesuai sudut ya harusnya tadi ya guys ya oke kita enter seperti ini ya langsung ke bagian yang satunya lagi kita arahnya ya nah kalau udah dikasih ukuran nggak jangan dikasih ukurannya lagi ya udah otomatis ya tetap 3 dia ya nggak nge-block lagi ya ini kan nggak nge-block ya guys ya kelihatan oke terus yang bagian sininya tentunya ya yang belum nih yang ini yang belum nih oke terus kalau udah coba kita yang ini juga belum nih udah di klik-klik tapi nggak nge-block ya kacau ini kadang-kadang kadang-kadang yang ini belum nih tuh ya kan ada yang kebanyakan lewat gitu serba manual kalau di AutoCAD itu ya oke kalau udah selesai gini kita akan kasih material ya R M A T oke disini kita kasih warna sesuai kalian aja ya yang apa yang eh apa sesuai berminat warnanya kita kasih metal coba kita disini kita kasihnya fabric eh apa ya ammonium yang metalik ya metalik ya metalik atau apa gitu ya disini ammonium nggak ada ya cuma metal doang atau kita langsung kesini dah coba cari kebawah eh eh mana 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 net yang nggak ribet ya kita coba scroll kebawah eh metal metalnya segini doang gitu ya coba yang bagian eh yang kuning aja lah kita ceter seperti ini kita drag kesini ya nah ini kalau nggak ubah warnanya scene nya kita ubah ke relatif seperti ini nah hitam wajar ya hitam juga soalnya akan di radar kita akan radar coba ya kita disini radernya kita atur dulu su apa warnanya ya atur dulu disini on in terus eh background nya kita ubah dulu ya ininya kita ke apa ke solid ininya kita klik ke warna putih background tentunya ya oke oke eh warna putih dong rasanya warna putih tadi ya guys ya nah putih oke nggak mau kali ya coba eh solid oke nah ini bisa tadi nggak bisa kacau oke kita langsung disini kita radar terus eh apa 3300 x 2550 ukurannya kita radar ya oke mungkin itu dia guys ya latihan buat eh pertama di auto cat di buat cranks up ya buat bikin eh sender engine ya semoga mempatutnya mau maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa live time subscribe sampai jumpa kembali guys kalau nggak suka warnanya bisa ganti kalian ya oke oke ya